Jadi di sini ada soal, yang ditanyakan adalah alasan mengapa pembuatan koloid dengan cara dispersi sering disebut sebagai cara fisika, sedangkan cara kondensasi disebut sebagai cara kimia. Jadi, cara pembuatan koloid dengan dispersi dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu dengan cara mekanik, peptisasi, homogenisasi, dan busur beredik. Cara dispersi yang paling umum digunakan adalah cara mekanik. Nah, cara mekanik ini dapat dilakukan dengan menggerus langsung partikel yang lebih besar menjadi partikel koloid tanpa bantuan zat kimiawi. Sedangkan, kondensasi umumnya dilakukan melalui reaksi kimia, yaitu reaksi redox, hidrolisis, dekomposisi, dan pertukaran ion, sehingga membutuhkan bantuan zat kimiawi. Hal inilah yang menyebabkan pembuatan koloid dispersi disebut sebagai cara fisika, sedangkan kondensasi disebut sebagai cara kimia. Sekian video kali ini, sampai jumpa di soal selanjutnya. Sampai jumpa di soal selanjutnya.